Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Global Thinker Institute. Global Thinker Institute itu adalah semacam kristalisasi dari Real Thinker Institute. Selamat malam atau sore Mas Sabrang. Mas Sabrang, jadi sore ini atau malam ini kita ingin berdiskusi seputar multipolar dunia. Dunia multipolar versi Rusia dan dunia multipolar versi Nusantara. Dan tidak hanya dunia multipolar tetapi dunia artificial intelligence dan juga bagaimana kita merespon. Merespon sebagai individu manusia juga sebagai bagian dari bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Jadi ada bagian dari individu, bagian dari bangsa dan negara. Nah ini untuk memulainya saya ingin memberikan informasi bahwa tanggal 26 hingga 27 Februari 2024, Mas Damar ini menjadi salah satu partisipan atau delegasi dari Indonesia yang diundang ke Mosko untuk berdiskusi mengenai dunia multipolar. Jadi namanya adalah kongres kedua, international ras file movement, kira-kira begitu. Ada sekitar 120 hingga 130 pemikir dan tokoh dunia membahas isu-isu yang sangat besar. diantaranya tentang back to tradition kembali kepada tradisi global shot China, kemudian juga ada bridge, dan juga ada isu Afrika, isu global shot, isu Amerika, isu Eropa, dan seterusnya. Nah, Mas Sabrang, untuk acaranya sendiri Anda sebagai seorang, bukan musisi saya kira ya, Anda diundang tidak untuk menyanyi, tapi untuk memberikan speech. Kira-kira pidato Anda itu isinya apa di depan para tokoh dunia itu? Kalau intinya sederhana sebenarnya. Ada kritiknya sedikit dan ada usulannya sedikit. Kritiknya adalah, oke, multipolaritas, buah isu yang menurut banyak orang, banyak negara cukup penting untuk dibicarakan dan tentunya berpengaruh di bawah politik dunia. Tapi kalau turun sedikit, nggak ada loh yang ngobrolin itu. Saya hanya menunjukkan salah satu paradoks. Di mana, apa namanya, di dunia yang pengen dibuat, di dunia yang pengen didorong menuju multipolar, public space-nya dibuat oleh yang unipolar. Jadi, ngobrolnya ini di tempat elit aja nih, di konferens-konferens dunia seperti ini. Tapi yang ngobrolin di darat di mana nih? Twitter. Gampang nge-ban ya. Di TikTok. Nggak ada yang ngomong itu. Makanya perlu nih, ada sebuah ruang publik di mana multipolar memang menjadi premis utamanya juga. Karena kalau kita ngelihat sejarah, banyak ide-ide datang dari hampir semua ya. Ide datang dari sebuah ruang publik. Ruang publiknya sehat, outputnya sehat. Ruang publiknya nggak beres, outputnya nggak beres dalam tanda petik. Habermas lah. Itu poin utama yang saya bicarakan di sana. Di situ juga ini, mas ya. Kalau nggak salah ada pemikir ya. Pada filsuf ya. Alexander Dugin. Kemudian juga ada para politisi. Di antaranya menteri luar negeri, Lavrov. Ada jubirnya Kemenlu, Maria. Kemudian juga ada pemikir-pemikir yang lain ya. Yang kita mungkin juga nggak kenal ya. Nah, kira-kira ya. Kalau kita hubungkan dengan Indonesia. Di Indonesia itu kan pernah kita memiliki tokoh seperti Noto Negoro. Mendukung gagasannya Pak Karno, Pancasila, menyatukan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan internal bangsa dan negara yang baru kebentuk dan menghadapi tantangan kira-kira bipolar. Karena pada saat itu, posisi Uni Soviet dan Amerika bersaing, padahal sebelumnya juga bersatu menghadapi Hitler. Indonesia mencoba mendayung di antara dua karang. Melalui pidatonya atau gagasannya Pak Hatta. Jadi tidak ke barat dan juga tidak ke timur. Sehingga muncullah yang disebut sebagai politik luar negeri bebas aktif itu. Anyway, apa yang dilakukan Mr. Dugin ini kira-kira sama dengan Pak Noto Negoro. Hanya saja, dulu kita sebagai bangsa, kalau boleh kita setuju, dikategorikan sebagai negara dunia ketiga. Ini negara super power, bipolar, bagian dari bipolar tadi, yang menawarkan multipolar. Sehingga ada sebagian negara yang tidak tertarik. Karena tidak. Karena dianggap sebagai pengulangan masa lalu. Dunia Timur, superioritas Timur versus superioritas Barat. Kira-kira Anda dalam posisi menjadi bagian dari witness ya, orang yang menyaksikan dari dekat, paling tidak melalui acara itu, seperti apa tanggapan Anda? Seperti apa ya? Ya, kalau yang nonton drama. Maksudnya, human struggle kan selalu berjalan terus. Struggle of power, struggle of domination, itu intrinsically di manusia secara psikologi ada seperti itu. Dan kemudian ketika identitas manusianya dikembangkan menjadi sebuah negara atau kelompok, struggle itu kan tetap ada. Dan mungkin ada bedanya ya, antara dulu Indonesia mendayung di antara dua karang, untung bukan pelanduk di antara dua gajah, kalimatnya. Tapi mendayung di antara dua karang. Implikasi meaningnya lebih oke itu. Mendayung ya? Kelihatan rendah hati ya? Mendayung tidak mengafirmasi superioritas. Kalau pelanduk di antara dua gajah kan mengafirmasi superioritas itu. Kalau modern ini kan, kenapa counter dari multipolarity adalah unipolarity, karena berangkatnya bukan dari bipolar, berangkatnya dari bagaimana dunia barat sangat mendominasi lah dalam tanah petik itu. Mendominasi cara berpikirnya, mendominasi isu-isu dan seterusnya lah. Itu terutama kalau mau jujur juga dari kekuatan media yang dibangun, kekuatan membuatan narasi, kekuatan tempat ruang publik itu tadi. Penguasa ruang publik itu bisa membawa worldview kepada banyak orang ke arah tertentu. Dan ketika worldview orang sudah terarah tertentu, lanjutan gerbongnya jadi banyak nih. Gerbong penguasaan ekonomi, gerbong opini, gerbong power, dan seterusnya jadi terbawa. Wajar saja bahwa negara-negara lain sebenarnya juga mana ada sih orang yang mau nggak setara. Pasti kan negara lain juga mau setara. Cuman kemudian kendaraan apa nih yang dipakai? Dan sekarang yang paling menghadapi di depan adalah Rusia. Rusia dan Cina terutamanya. Cina dari supaya ekonominya, yang kemarin Amerika dengan kuat bisa nge-ban chip sampai Huawei yang tadinya nomor satu penjualannya di dunia sampai drop, hampir bangkrut, dan seterusnya. Terus kemudian Rusia dengan perangnya, dan seterusnya mereka merasa jangan kontrol gini-gini amat sih. Indonesia sendiri mungkin punya perasaan itu atau nggak peduli juga, nggak tahu saya. Yang penting survive, mungkin levelnya kita masih di situ, juga nggak tahu juga. Karena saya bukan ahli geopolitik. Tapi yang saya witness adalah struggle of power yang sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang sistem dinamik sosiologi dan psikologi manusia itu ya ketbien ya gitu-itu. Cuman wajahnya yang berbeda gitu aja. Pada konstelasi yang berbeda, responnya berbeda. Dan menarik melihat apa namanya Pak Dugin menyandarkan gagasannya terutama pada tradisional value. Ya itu kan sudah punya adopternya yang merasa di-cornerkan sekarang. Adopter tradisional value yang ditabrak sama value-value baru. Nah itu memang menurut saya paling low hanging fruit mau dibawa sebagai sebagai narasi kuat utamanya. Karena setiap negara juga punya tradisional value-nya juga yang terdorong oleh new value yang masuk lewat sosial media, lewat public space lah. Intinya gitu yang semua dikuasai oleh dunia barat. Makanya saya di sana terutama sebagai observer yang mencoba make sense things. Kenapa sih ngambilnya narasi ini? Kenapa sih movie-nya ini? Oke. Struggle-nya di situ. Struggle of power-nya di situ. Mau dibungkus. Kemudian tentu saja seperti semua movement selalu harus ada setelah ada apa namanya harus setelah harus ada koalisen harus ada pemadatan tidak hanya ideas kan. Ini salah satu usaha dari pemadatan untuk membawa menjadi sebuah pergerakan. Weber lah. Make sense. Oke, Mas. Jadi kalau saya gitu Mas Sabrang ya. Kalau Mas Sabrang kan observer ya. Pengamat ya. Mungkin Mas Sabrang berpikiran bahwa bukan apa ya. Bukan sutradara juga. Bukan bagian dari penulis tater itu mungkin pemain. Kalau dalam arti umum kan kita ini pemain. Dalam konteks sosiologi kita ini pemain. Tidak bisa menjadi sutradara dan juga penulis skenario dari drama ini kan. Kira-kira begitu. Nah anyway Mas. Yang menjadi concern saya pribadi dan mungkin juga yang lainnya adalah bahwa seringkali kita itu dihadapkan pada strategi. Strategi itu maksudnya politik gitu. Antara misalnya tarolah sekarang Rusia sedang punya gawe di Ukraina. Kemudian Amerika punya gawe di situ masing-masing. Kembali ke bipolar lagi kira-kira kan gitu. Ada yang beranggapan demikian. Sehingga ketika berinteraksi dengan Rusia berarti mendukung Rusia berinteraksi dengan Amerika mendukung Amerika jadi tarikan bipolar itu terasa kan gitu. Padahal kita nih sebagai bangsa Indonesia inginnya kan tidak dalam posisi itu ditarik-tarik ke kedua belah posisi politik dunia kan gitu. Nah concern saya sebagai dosen ini itu menjadi materi yang menarik ya karena menjadi bahan yang menarik untuk untuk melihat dunia ini kan gitu. Kalau filsafat kan world view ya Mas Sabrang ya. Kalau ini bahasanya tata kelola gitu. Tata kelola dunia new world order yang bahasanya itu keluar dari para politisi dari presiden ya dari presiden pemilik super power kan gitu. Tata kelola baru. Nah multipolar juga semacam itu. Apakah ini sebagai kantor ataupun pemikiran baru yang menawarkan equality savernity dan dan seterusnya. Nah posisi Indonesia menurut ya Mas Damar ya menurut Mas Damar berhubungan dengan tadi politik bebas aktif tadi seharusnya seperti apa sih? Karena kalau bahas tentang ini kan harus jelas agensinya. Kalau dengan nanyain saya ya saya observer. Saya sebagai manusia yang ngalami guyang-guyang. Tapi kalau sebagai Indonesia perspektifnya kan berbeda lagi nih. Indonesia seharusnya seperti apa. Gini backgroundnya gini cara pandangnya ngomong sebagai Indonesia ya kemudian. Saya mencoba merefrain menahan diri dari pendapat tanpa dasar. Tapi saya terbiasa membaca pola kemudian. Pola mana yang kemudian bisa menjadi dasar untuk membuat sebuah opini asumsi itu adalah pola yang dibuat oleh alam menurut saya. Karena itu sudah bertahan 6 juta tahun lebih yang buat Tuhan nih polanya. Kita hanyalah sub-pola dari yang pernah terjadi di bumi ini. struggle seperti ini di Indonesia kalau kita melihat Indonesia harus seperti apa pada panggung dunia artinya coba kita melihat polanya seperti apa. Kalau di alam itu kan juga pasti terjadi struggle of power struggle of power dan kemudian di antara dalam satu kumpulan wolf satu kumpulan apa apa wolf apa bahasa nomin sana serigala dalam satu kumpulan serigala pun ada struggle of power nih kemudian di antara kelompok serigala ada struggle of power juga yang bisa nomor pertama yang bisa C ngomong untuk ikut struggle of power pada posisi kepemimpinan atau pada posisi ditaruh di peta itu adalah sesuatu apa entity yang bisa yang punya resources untuk dibawa di peta untuk diperhitungkan kalau dia tidak apa namanya punya kontribusi apapun dalam tanah petik ya apa nggak dihitung juga dalam mau gimana-gimana orang nggak peduli juga kamu main sendiri nggak main sama yang lain kan gitu ceritanya kemudian nah Indonesia untuk main di dunia makanya ketika di KBRI saya ngomong kamu harus menemukan coremu apa gunamu apa nih di dunia nih kamu nyumbang apa pada peta dunia dan jadikan itu weapon dalam tanda petik weapon untuk struggle of power apakah saya kan kemarin menawarkan apakah idea dunia dunia akal ataukah dunia sumber daya alam ataukah dunia apa yang kau tawarkan kemudian itu jadi tools untuk Indonesia mau bersikap seperti apa karena tanpa itu kita mau bersikap seperti apa ya terserah-serah aja orang dunia juga nggak peduli-peduli amat tapi kebetulan Indonesia ada beberapa yang memang sudah dasar terutama posisi posisional geografik itu penting pada peta dunia sumber daya alam yang banyak dan penduduk yang banyak termasuk negara besar makanya mau tidak mau Indonesia harus bersikap oke bersikapnya seperti apa saya tidak pernah melihat ada sebuah sosial yang pada peta dunia tanpa mengetahui akar dirinya siapa tanpa mengetahui sejarahnya siapa dia adalah kontinuasi dari apa namanya peradaban yang panjang Indonesia tidak mulai dari 1945 tapi ada bangsa sebelumnya jadi kan pernah main itu nggak pernah main game civilization itu kan bagaimana dunia melihat peta setiap negara dan negara Indonesia dilihat sebagai apa negara Indonesia adalah dilihat sebagai negara yang sejarahnya paling pinter untuk memanipulasi datang dari mana tapi itu pendapat pandangan pandangan apa namanya stereotyping terhadap society Indonesia perlu melihat ke dalam kita ini sebenarnya apa sih kita kuat dimana ini mohon maaf kalau pertanyaannya kemudian reflektif lagi karena menurut saya action tanpa refleksi itu ya hanya ledakan-ledakan kecil tanpa ada planning itu itu yang yang saya jolong para petik kalau cuman ide-ide dasar ledakan-ledakan kasih 10 ide no problem Indonesia bikin ribut misalnya Korea Utara dia narok dirinya dalam map gimana dengan ancaman-ancaman kosong pun dia taruh dalam map pokoknya tak bom pokoknya naik dia ke dunia dia dia ambil sesuatu karena dia gak bisa memanfaatkan yang dia punya dalam tanda petik karena salah satu kakak-kakaknya salah satu nikel atau uranium terbesar di dunia tempatnya juga rare earth terbesar di Korea Utara juga tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu menjadi powernya dia memanfaatkan pakai ancaman dan omongan itu tadi Indonesia harus gimana pertanyaan sebelum itu Indonesia itu siapa sih apa sih di dunia kebetulan kebetulan anak baru dari peradaban Nusantara atau kalau oke lah anggap itu gak penting usulan saya kepada Indonesia ambil satu titik yang menurut paling penting dan resting ambil satu titik yang menurutmu paling penting di Indonesia yang merupakan modal dasar di Indonesia dan benar-benar managenya menurut saya gunakan power dari sumber daya alam tersebut untuk menjadi bergen ke dunia posisinya dimana posisinya kamu tidak ikut barat tidak ikut timur lagi-lagi tidak bipolar multipolarity bukanlah bagian dari multipolarity setuju dengan multipolarity sebagai Indonesia setuju dengan konsep multipolarity tapi bukan kelompok multipolarity itu paradoks kita ikut kelompok multipolarity multipolarity kan sepemahaman saya near kelompok you as yourself Indonesia identitinya dikuatin dong dengan sebagai ahli Pancasila seharusnya bisa mendivise itu menjadi action-action yang jelas susah menurunkan Pancasila menjadi action misalnya contohnya gini demokrat konservatif sama liberal itu mereka punya ases ketika mau menjawab misalnya aborsi itu mereka mengakar pada argumentasi logos pada argumentasi bahwa semua orang punya hak hidup bedanya cuman yang satu melihat hak hidup ibunya yang satu melihat hak hidup anaknya sehingga ada struggle regulasi ini saya dari dulu misalnya tanya gini terhadap aborsi Pancasila ngomong apa ya azaz kita bisa gak diterjemahkan menjadi course of action menghadapi situasi tidak hanya pada pedestal itu menurut saya utamanya Indonesia arahnya kemana azaznya itu juga harus diterjemahkan jadi identiti betul-betul oke Mas Sabrang ini pertanyaan terakhir di segmen ini berkenaan dengan artificial intelligence ini barang apa kan gitu Mas Sabrang kan belajar matematika kalau saya kan pisafat sosiologi kan gitu nah ke depan itu kan orang sering bicara ini dunianya dunia matematika dunianya algoritma dunianya sosiologi dunianya psikologi dunia yang digerakkan tidak oleh sumber daya alam tapi imajinasi dan seterusnya dan seterusnya nah seolah-olah mengatakan bahwa artificial intelligence itu satu proses industri ya 4 titik 1 titik 0 2 titik 0 3 titik 0 4 titik 0 5 titik 0 dan seterusnya sampai 2045 Indonesia akan jadi apa seolah-olah kita itu mengikuti logika yang sedang dibangun oleh industri padahal di dalam teori sosial itu kan ada revolusi yang lebih luas kan ada revolusi politik budaya ekonomi industri bagian dari revolusi itu kan gitu ada revolusi Inggris Perancis ada revolusi Iran ada revolusi selanjutnya revolusi industri ini dinamakan revolusi industri kan gitu nah artificial intelligence itu sebenarnya ya pertanyaan saya begini dulu kita superior apa bukan kita ya pemilik pemilik pemegang superioritas mesin uap muasai dunia setelah ditemukan mesin uap kapal perang jadi superior karena kapal perang menjadi superior mereka bisa kemana-mana listrik juga internet juga komputer juga akhirnya masa sekarang dunia digital ini apakah penguasaan superioritas artificial intelligence ini adalah semacam penguasa dalam tanda kutip tata tata kelola dunia menurut masa berang gimana itu berhubungan pasti Anda melihatnya seperti apa sebenarnya itu inevitable ya itu semua berhubungan karena kalau mau ngomongin kita mencari garis merahnya revolusi industri Perancis kayak mau revolusi sosial kemerdekaan sebuah negara resting pada satu akar yang sama distribusi resources seberapa struggle of power juga endingnya distribusi of resources penjajahan distribusi of resources semua urusannya adalah distribusi of resources ini yang membuat AI sangat dalam tanda petik make sense kenapa dia menjadi yang pegang AI adalah yang pegang dunia masa depan kita ngambil contoh pada revolusi industri Perancis kebetulan 300-400 tahun terakhir kita sangat jelas sejak Luka Pauli ketika dia menggunakan pertama kali double bookkeeping kita melihat resources itu bisa di count dihitung benar-benar terus kemudian kita membangun sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan scarcity ekonomi kita berdasarkan kelangkaan semakin dia langka semakin dia berharga intinya kan gitu revolusi industri Perancis membuktikan ketika sesuatu yang langka dipabrikkan menjadi murah terjadi kegoncangan yang besar pada ekilibrium ekonomi karena sesuatu yang tadinya mahal menjadi murah prosesnya dengan industrialisasi dengan pabrik dan seterusnya yang megang pabrik yang menguasai berikutnya kenapa? karena dia yang menginundasi dia yang bisa mensaturasi pasar dengan produknya dan mengontrol resursus itu interaksinya dengan masyarakat seperti apa? Oke AI apa yang tadinya mahal menjadi murah karena kalau dia mempunyai pola yang sama dia akan mempunyai impact yang sama AI adalah teknologi baru yang membuat mesin punya kemampuan kognitif artinya kognitif yang tadinya mahal hanya bisa dilakukan oleh manusia menjadi murah karena bisa dilakukan oleh mesin tentu saja dia punya kekurangannya misalnya punya biasnya dan seterusnya tapi intinya bahwa banyak pekerjaan yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh manusia sekarang bisa dilakukan oleh mesin dan harganya jauh lebih murah ada yang melakukan kalkulasi kalau sebuah perusahaan meng-fully adopsi apa namanya meng-fully adopsi AI pada mekanisme perusahaannya dia akan cut cost sampai 91% seluruh dunia ini pada dunia ekonomi yang sama kalau ketika ada sebuah teknologi yang menurunkan cost segitu banyak nggak mungkin yang namanya perusahaan nggak akan adopsi karena lebih efektif lebih efisien dan seterusnya ini impact dari sesuatu yang mahal yang tadinya punya manusia top sehingga rebutan pekerja dalam tanda betik gitu bisa digantikan mesin ini impactnya tidak akan kalah besar daripada revolusi industri Perancis dan ada satu lagi komponen yang membuat ini impactnya jauh lebih besar daripada revolusi industri Perancis yaitu compound cognitive compound cognitive itu gimana karena dia bisa dibuat karena dia punya kemampuan kognitif dia bisa kita suruh untuk research untuk membuat dia lebih pandai seperti bunga berbunga jadi fitur bunga tambah bunga tambah bunga tambah bunga compound interest bahasa indonesiannya apa compound interest bunga majemuk sekarang bayangkan ada sebuah teknologi yang menghasilkan kognitif majemuk ini research nggak perlu lagi manusia sekarang masih butuh manusia tapi salah satu contoh bagaimana AI membuat antibiotik baru yang 60 tahun manusia tidak bisa membuat lagi AI disuruh riset 3 bulan dia menemukan antibiotik yang baru ini kalau sebuah negara masih mengandalkan tidak mengandalkan AI lihat beda gap penemuan teknologi baru padahal teknologi baru berhubungan dengan penguasaan ekonomi juga karena teknologi baru menghasilkan produk yang lebih murah lebih canggih dan seterusnya itu akan diadopsi kemudian jadi ekonominya bergeser itu ini yang membuat AI sangat-sangat berbahaya dalam tanda petik dalam berbahaya karena ini akan tip the balance sama sekali tip the balance penduduk banyak jadi nggak berguna justru jadi liability ini kemudian ini yang kemudian saya lemparkan kepada para calon presiden itu loh kita katanya bonus demografi kalau kamu ngitungnya berdasarkan sejarah bonus demografi adalah hal yang positif kalau kamu ngitungnya di dunia AI bonus negret bonus demografi adalah resiko karena kamu butuh lapangan pekerjaan yang sangat banyak sementara lapangan pekerjaan yang sangat banyak bisa diambil oleh AI yang sangat murah gimana jawabannya itu problem yang mengerikan itu dalam tanda petik yang mengerikan oke Mas Sabran ini kayaknya ada problem koneksi juga takutnya ini nggak kerekod semuanya tapi anyway bagus komentarnya Mas Sabrang kita bisa perdalam dan perluas lagi pada sesi selanjutnya Mas Damar terima kasih Mas Damar atas waktunya siap teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh